Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi meninjau exit tol Berbes Barat minggu sore. Peninjauan kali ini untuk memastikan kesiapan ruas tol perjagaan pemalang saat diberlakukan rekayasa one-way dari kilometer 29 Cikarang Utama hingga kilometer 262 Berbes Barat. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karyasumadi cek kesiapan fasilitas dan kondisi exit tol Berbes Barat Kabupaten Berbes, Jawa Tengah minggu sore. Menhub memastikan rekayasa one-way pada puncak arus mudik tetap diberlakukan. Rencananya, sistem one-way akan diberlakukan mulai tanggal 30 Mei hingga 2 Juni mendatang. Sistem lalu lintas satu arah ini juga berlaku mulai dari kilometer 29 Cikarang Utama hingga kilometer 262 Berbes Barat. Ini nanti berbes dan sekitarnya menjadi titik persimpangan dari jalur tol di mana jalur tol itu kita arahkan beberapa hari digunakan dengan satu arah atau one-way. Sementara itu, Direktur Utama Jasa Marga, Desi Aryani, memastikan bahwa tidak akan terjadi penumpukan kendaraan di exit tol kilometer 262 Berbes Barat. Secara perkiraan, akan banyak kendaraan dari arah Jakarta yang keluar tol sebelum mencapai ke exit tol Berbes Barat. Tapi menuju Berbes, itu kan trafik itu udah keluar banyak. Terutama keluar di Cikampeng Utama, itu udah mecah yang ke timur sama ke barat. Jadi kalau tadi Pak Menteri bilang 150 ribu di Cikarang Utama, di Cikampeng Utama udah tinggal 75 ribu atau 80 ribu paling banyak di Cikampeng Utama. Nah itu terus sampai Palimanan itu juga udah banyak keluaran. Untuk memperlancar arus kendaraan, Menhuk menghimbau pada pengelola tol untuk memasang rambu-rambu tambahan agar para pemudik tidak bingung saat sistem one-way diberlakukan. Triono Saifolo, melaporkan untuk NET.